daftar isi tinggal klik cek kalian tahu nggak sih sebenarnya bikin daftar isi itu tinggal klik doang tapi kalian pertama harus mengikuti dulu aturan dari menggunakan hiding-hiding yang disini jadi hiding-hiding yang disini itu adalah membantu kita ketika nanti mau membuat daftar isi karena nanti daftar isi adalah bergantung pada hiding 1 2 3 dan 4 dan seterusnya jadi lagi di sini saya membuat suatu artikel dami dimana kepala dari sub-bub ataupun bab saya menggunakan hiding-1 hiding-2 dan hiding-3 seperti yang kalian lihat disini abstrak ini saya menggunakan hiding-1 kelihatan terhalat disini sementara di sub-bub pada suatu bab misalkan yang ini saya menggunakan hiding-2 kalau kalian mau menambahkan ya sama saja biasanya kalian tinggal menggunakan hiding-2 lagi misalkan 1.3 misalkan seperti ini nah itu membuat hiding terlebih dahulu tapi bisa saja format-format hiding ini tidak sesuai dengan yang kalian harapkan yang mungkin sudah ditetapkan ketentuannya jangan takut karena kalian tentu saja bisa mengubah formatnya sesuai dengan yang memang diminta misalkan abstrak ini seandainya kalian mau tulisannya bukan warna biru tentu biasanya warna hitam dan mungkin kalian mau dia itu ada di center mungkin juga kalian mau dia itu upper case semuanya dan biasanya dipot mungkin seperti ini dari sini kalian sebenarnya tinggal mengarahkan ke hiding satu ini klik kanan update hiding satu to match selection dengan begitu hiding satu ini akan mengikuti format yang sudah kalian tentukan sendiri dan itu akan terupdate terhadap semua yang sudah kalian buat di sana bab satu bab dua dan lainnya tentu saja berpengaruh juga dengan yang ini ya kalau kalian seperti tadi kalian bilang kalian pingin dia maunya hitam maunya dia black tentara tuh harus hitam dan segala macamnya tentunya kalian tinggal update saja terus nanti ketika kalian gunakan lagi ya dia akan mengikuti jadi jangan khawatir ketika mungkin hiding satu hiding dua dan seterusnya itu tidak sesuai dengan format kalian bisa ganti sendiri setelahnya itu sesuai kalian tinggal bikin daftar isinya kalian bisa bikin tentunya biasa di halaman ini ya saya contohkan di sini saja karena kalian biasanya dia dilakukan di abstrak biar cepat menemukan daftar isi hanya tinggal menggunakan referensi selagi lalu mengisi kebagian tabel konten tinggal kalian mau pilih ambil yang mana lagi-lagi ini dia berbentuknya beda-beda sih kalian sesuai ganda perlukan jangan khawatir dengan hidernya hidernya itu bisa diganti contoh misalkan ini isi doang kalian bisa ganti daftar isi mau pakai bahasa Inggris pun juga bisa jadi karena tinggal klik seperti ini dia akan bikin seperti itu Oh kaitannya saya salah mengklik ini ada daftar isi yang manual kalian isi sendiri jadi tadi perhatikan ada bentuknya ya saya ando dulu supaya menikbalik dan saya lakukan sekali lagi karena tadi kalau kalian perhatikan ini ada daftar isi manual lalu ada dari otomatis 1 otomatis 2 dan seterusnya tentunya kita mau ada otomatis yang ini mungkin saya ambil yang otomatis dua ini dan dia akan bentuk sesuai dengan hiding yang sudah kita bikin dengan termasuk dengan halamannya jika seandainya halamannya itu berubah pindah halaman kalian hanya tinggal klik kanan update field nanti dia akan terupdate baik itu kalian berubah paste numbernya atau bahkan kalian mengubah kata-kata dari babnya misalkan berubah menjadi tinjauan pustaka menjadi metodologi permasalahan ataupun bagaimana kalian tinggal pilih mau update yang bentuknya seperti apa sesuai dengan format yang kalian inginkan sekian tutorial kita kali ini thank you for watching keep learning sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati